Seminggu pertama saya kaget, karena acaranya adalah rapat, terima tamu, rapat, terima tamu. Ini nggak ada ya acara kunjungan kelurahan-kelurahan. Tentu ada perbedaan nih sebagai Kepala Daerah sama Kepala LKP. Pasti. Beda yang paling utama apa? Waktu. Maksudnya gimana waktu? Kalau di Kepala Daerah, waktu saya di Semarang, pagi jam 6 olahraga, jam 7 masuk kantor, jam 5 pulang, jam setengah 7 berangkat lagi, malam jam 11 pulang, setengah 2 sampai jam 1 masih ada tamu di rumah. Sabtu, Minggu tambah rame. Sini? Nggak. Sabtu, Minggu libur. Mas, ngomong-ngomong LKPP ini punya data nggak sebenarnya instansi lembaga mana yang serapan anggaran untuk produk dalam negeri itu paling rendah? Sekarang kita berada di wilayah Kuningan, Tepatnya di dalam HR Rasunasa E Jakarta. Sekarang saya berada di kantor LKPP. LKPP itu apa? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lembaga ini memang belum banyak dikenal. Oleh karena itu, saya nanti akan ngobrol dengan Kepala LKPP. Bapak Hindrar Priyadian akrab dipanggil Pak Hendi atau Mas Hendi. Beliau sebelumnya adalah Wali Kota Semarang. Yuk kita ikuti obrolannya. Kita telah bersama dengan Kepala LKPP Bapak Hindrar Priyadi Doktor ini. Oleh karena itu, saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Hendi. Waalaikumsalam Mas Hendi. Terima kasih Pak. Pak, ini banyak orang ingin tahu nih sebenarnya. Bapak kan sebelumnya jadi Kepala Daerah, jadi Wali Kota. Lalu tiba-tiba menerima tugas sebagai Kepala LKPP. Bapak kan masih punya waktu untuk meneruskan perjalanan sebagai Wali Kota. Ya ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan ke Mas Febi maupun para pemirsa. Yang pertama, bahwa kita ini kan prajuritnya. Punya pimpinan-pimpinan. Nah, kita harus tunjukkan realitas dan dedikasi. Mau ditugaskan di mana, oke. Yang kedua, LKPP ini kan lembaga kebijakan milik pemerintah pusat. Cakupannya saya Indonesia. Kalau Wali Kota ini kan di sebuah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Ya mungkin lokal ya. Jadi naik kelas gitu, Pak? Bukan pengertian naik kelas, tapi menurut saya adalah ini tantangan. Yang selama ini saya kesehariannya kelurahan, kecamatan, kota, muter-muter, masyarakat. Tapi sekarang tantangannya adalah dituntut mengeluarkan kebijakan se-Indonesia. Jadi menurut saya, kenapa tidak? Saya akan buktikan amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Sudah gitu aja Mas, simpel gitu. Mas, pada waktu itu Mas Hendy, apakah Mas Hendy dipanggil presiden dulu, lalu kemudian ditanya dulu, atau gimana Mas? Bisa cerita kas prosesnya Mas? Ya, kalau presiden langsung enggak. Enggak ya. Tapi bahwa beliau waktu itu punya pembantu beliau, Pak Mensesnek, Menseskep. Iya. Kemudian dari partai juga, ada Pak Sekjen, ada senior-senior juga memberi info itu. Sekali lagi saya sampaikan, ya tergantung dari pimpinan-pimpinan saya, Pak Presiden enjoy enggak dengan saya. Ibu, Ibu Ketum enjoy enggak dengan penugasan ini. Ya ini memang harus kamu ini, kamu ambil. Oh siap, kalau gitu saya akan buktikan. Jadi seluruh, baik dari partai maupun di pemerintahan memang men-support untuk Pak Hendy jadi ini. Ya, tepatnya menugaskan. Menugaskan, ya. Ya. Pak Hendy, tentu ketika jadi wali kota itu tugas yang sekarang ini lagi jadi omongan kan banjir, kan? Ya, ya. Kemudian Pak Hendy jadi Ketua Kepala LKPP, orang bilang, Pak Hendy lepas dari banjir dong. Ya, enggak begitu. Saya rasa kan sistem yang kami tinggalkan di Semarang ini kan sudah oke. Ada Bu PLT, Pak Sehda, Kepala Dinas yang mereka kemarin-kemarin maksudnya juga sudah sangat kompak ya, menangani berbagai hal. Jadi, kalau pun kemarin ada berbagai bencana alam, penyelesaiannya juga sangat cepat. Ya, ya, ya. Jadi sudah ada SOP-nya ya, Mas Hendy. Mas Hendy, sebenarnya kalau boleh dibilang atau diceritakan secara singkat, selama Mas Hendy sebagai Kepala LKPP ini, apa yang dirasakan? Ya, seminggu pertama saya kaget. Karena caranya adalah rapat, terima tamu, rapat, terima tamu. Saya sampai ngomong sama ini, sama staff saya, ini enggak ada ya acara kunjungan kelurahan-kelurahan. Terus kata staff saya gini, sama Pak, Pak Anas waktu pertama masuk juga menyampaikan begitu. Ternyata ini dilematis, ano, kepala daerah, mantan kepala daerah. Pak Anas juga merasakan begitu, saya juga merasakan begitu. Tapi lama-lama enjoy. Jadi, situasi-situasinya terus kita syukuri, kita nikmati, koordinasi, konsolidasi. Ada tugas-tugas Pak Presiden yang selalu saya jadikan pegangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan LKPP ini. Ya. Ada lima. Oh, gitu ya. Lima. Ya. Apa aja, Mas? Pertama, LKPP harus mampu membuat kebijakan di dalam proses pengadaan barang jasa supaya transparan. Kalau transparan, korupsinya semakin diminan. Semakin tidak ada. Yang kedua, LKPP diminta untuk membuat kebijakan yang pro pada produk dalam negeri. Jadi, target kami tahun ini, ini semua proses pengadaan 95% harus produk dalam negeri. Itu sesuai permintaan Pak Presiden juga ya? Yang ketiga, keterlibatan UMKM sebagai penyedia jasa harus semakin ditingkatkan. Nah, kita turunkan kebijakan ini ke pemerintah daerah, ke menterian, lembaga, supaya proses-proses pengadaan barang jasa mereka melibatkan UMKM. Ya, oke. Nah, yang keempat adalah terkait dengan kecepatan penyerapan anggaran. Ya, ya, ya. Kita keluarkan SE, Kepala LKPP, bahwa lelang itu bisa, mohon maaf, bahwa proses-proses pengadaan itu bisa dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Gitu ya. Hanya nanti kontraknya adalah pada saat dipak diserahkan. Katakanlah November sudah proses administrasi pengadaan, kontraknya bulan Januari. Nah, yang kelima tentu saja harapannya ada transformasi digital. Semakin cepat, semakin transparan, semakin teman-teman lebih efisien lagi. Efisien dalam proses transaksi pengadaan barang jasa. Mas, sebagai mantan Kepala Daerah, pengalaman panjang sebagai Kepala Daerah, ngaruh nggak sih dengan tugas Mas sekarang sebagai Kepala LKPP? Salah satu yang ngaruh, saya selalu sampaikan kepada teman-teman. Kalau, kan kita lagi misalnya buat surat edaran, rencana, atau peraturan, revisi peraturan presiden, atau rencana undang-undang PPJ, saya bilang, ini tidak hanya tugas kita mengatur mereka, tapi bagaimana kemudian yang diatur ini juga merasa bukan sebagai beban berat. Gitu ya. Kan kadang-kadang waktu saya di daerah, saya merasa, loh kok ada aturan begini ya? Ini nanti jalaninya pasti saya berbenturan dengan ini nih, gitu. Nah, saya minta supaya teman-teman juga bisa lebih memahami bahwa aturan itu kan supaya hak dan kewajibannya lebih tertata rapi. Tapi jangan menjadi beban buat teman-teman di daerah maupun kementerian. Jadi ada gunanya juga pengalaman sebagai Kepali Daerah itu ya? Iya, iya, iya. Nah, Mas Endi, tentu ada perbedaan nih sebagai Kepala Daerah sama Kepala LKPP. Pasti. Beda yang paling utama apa? Waktu. Maksudnya gimana waktu? Kalau di Kepala Daerah, waktu saya di Semarang, pagi jam 6 olahraga, jam 7 masuk kantor, jam 5 pulang, jam setengah 7 berangkat lagi, malam jam 11 pulang, setengah 2 sampai jam 1 masih ada tamu di rumah. Iya, iya. Sabtu, minggu tambah rame. Iya, iya. Sini? Enggak. Sabtu, minggu libur. Iya, iya, iya. Tapi memang energi secara pikirannya jauh lebih terkuras di LKPP. Gitu ya Pak, iya. Karena kan beda ya, topografinya, terus dinamikanya, kemudian habit buddhanya, dari Sampeng sampai Merauke ini beda. Kalau waktu itu kan cuma satu kota sebenarnya. Iya, iya, iya. Maka dalam membuat regulasi atau kebijakan, ya mesti memahami benar karakter masing-masing wilayah itu. Iya. Mas Indi, pengalaman sebagai kepala daerah dan sekarang LKPP, sebenarnya krusil apa yang paling tinggi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ini apa sebenarnya? Nah ini saya menirukan kalimatnya beliau Pak Presiden sama Pak Luhut ya. Iya. Itu yang diingatkan pada kita semuanya. Pertama, bahwa di masa 2023 yang orang bilang bahwa ini ekonomi gelap gitu ya. Indonesia sampai hari ini bisa eksis. Kenapa? Karena ekonomi yang terjaga dengan baik. Nah, melihat potensi peluang ini sebenarnya pengadaan barang dan jasa itu bisa menjadi penyangga. Karena setiap tahun, rata-rata kayak tahun kemarin, Rp1.187 triliun yang dikelola APBN, APBN. Belum yang BUMN, sampai sekitar Rp400 triliun, Rp1.600 triliun. Kalau itu dipakai dengan baik benar, tidak ada korupsi di situ. Maka ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rp400 triliun yang dipakai untuk membeli produk dalam negeri itu akan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja. Akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi 1,7 sampai 2 persen. Nah, artinya dengan pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini, kalau Rp1.200 triliun, katakanlah, dibagi Rp400, itu ada tiga kali lipat dari potensi-potensi itu kalau bisa kita lakukan dengan baik. Maka, saya rasa tugas dari Pak Presiden kepada kita ini, ya ini menjadi sebuah catatan khusus. Kita kepengen bisa menjadi penyumbang, apa ya, penyumbang buat bangsa kita ini supaya bisa tetap eksis dan maju. Ya, dan dari situ, mas, target 2023 ini, karena tadi disebutkan bahwa orang mulai khawatir ini akan gelap. Apa yang akan didorong supaya yang Rp400 triliun itu bisa menggerakkan roda ekonomi, apa masih yang dia harus turun ke darah-darah untuk menggerakkan itu atau bagaimana ini? Praksisnya ini? Jadi, saya tambahin, mas, nggak hanya Rp400 triliun, Rp400 triliun kan yang dikelola BUMN. Kalau yang dikelola APBN, APBD, Rp1.200 triliun. Rp1.200, ya. Maka di tahun ini, kita pengen lebih memastikan Rp1.200 triliun itu benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada dipakai untuk pembelian produk dalam negeri. Kemudian, supaya lebih transparan, efisien, proses-proses pengadaannya pakai e-purchasing, katalog nasional, katalog sektoral, atau bila pengadaan. Karena di situ jelas, transaksinya jelas, efisien waktu, nggak pakai lelang itu kan sekitar 45 hari, itu tinggal diklik gitu aja kan, transaksi, bayar, begitu pekerjaan selesai. Jadi, sangat menghemat waktu. Nah, dengan model-model pengadaan barang jasa seperti itu, tahun ini target kami tingkatkan. Kalau kemarin pengadaan barang jasa, produk dalam negerinya secara prosentase baru mencapai 78 persen, tahun ini 95 persen. Iya, 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 itu targetnya. Kemudian kalau produk yang ada di katalog kami, tahun kita tutup 2022 itu ada 2,2 juta, tahun ini target kita 5 juta produk wisatayang. Yang transaksinya yang lewat katalog tahun lalu ada 84 triliun, tahun ini kita targetnya 500 triliun. Kenapa harus dibuat target yang seperti itu? Ya, kita pengen, pengen, apa ya, Indonesia ini berubah gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, artinya, ya jangan nanggung-nanggung lah. Kita mesti bergerak bersama, gimana caranya kemudian proses pengadaan barang jasa mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Iya, Mas Hendi punya akun sosial media pribadi. Saya sering lihat Mas Hendi di situ juga memposting kegiatan program dari LKPP. LKPP, ya, 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 ya. Itu apa Mas maksudnya? Apakah memang dimaksudkan untuk supaya orang makin mengenal LKPP, orang makin mengenal bahwa kita sekarang pengadaan produk dan jasa atau pemerintah itu ada yang ngatur lho, ada yang ngawasin lho gitu. Ya, itu juga bisa Mas Bebi. Tapi saya main medsos itu kan 2013, dari sebuah situasi yang wah penuh, mau main medsos aja mikirnya sampai berkali-kali, kenapa? Ini pencitraan bukan sih? Tapi terus kemudian saya punya sebuah keputusan dan kesimpulan, saya main medsos bukan pencitraan, saya mau melaporkan tugas saya kepada masyarakat. Jadi setiap kegiatan yang sedang saya lakukan, waktu itu di pemerintah kota Semarang, saya posting, posting, keterusan sampai sekarang, acara di LKPP saya posting, posting, posting. Ya, bahasanya adalah saya bercerita pada masyarakat, ini tugasnya saya kerjakan seperti ini. Ya, ya. Mas, apakah menurut Mas sendiri, lembaga ini cukup dikenal nggak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia? Ini ada pengalaman. Ya, gimana itu Mas? Waktu saya dilantik Pak Presiden, jadi kepala LKPP, wah banyak WM masuk, selamat ya, selamat, selamat. Dan terus saya jawab, terima kasih. Terus setelah itu banyak juga yang ngomong, tapi LKPP itu apa sih Pak? Jadi sudah mengucapkan selamat, baru ditanya. Ya memang LKPP ini kan fungsinya regulator ya? Itu pasti seksinya atau terkenalnya di pemerintah daerah, di kementerian, lembaga, itu pun dipasti di UKPPC unit yang mengadakan proses pelelangan. Nah, kami coba rubah, rubah pada saya sampaikan pada teman-teman. Ya, kita jangan hanya asik di wilayah ini, kita harus sampaikan pada masyarakat. Ada lembaga yang namanya LKPP, yang ditugasi khusus sama Pak Presiden untuk bisa membuat produk dalam negeri itu bisa terlibat aktif dalam proses pengadaan. Nah, itu saya selalu sampaikan. Sehingga, ya saya sering tidak luar kota hanya untuk mensosialisasikan kebijakan LKPP. Saya sering lakukan itu, saya ajak teman-teman, mereka kemudian juga sudah mulai menikmati model bekerja begini ke daerah, sosialisasi tentang peraturan presiden, sosialisasi tentang Inpres 2, sosialisasi tentang tayang katalog, dan lain-lain. Yang kemudian, loh, ada ya kayak gitu ya? Iya, Bapak Ibu, ada. Dan ini pasti menggerakkan UMKM yang ada di tempat Panjenengan. Dengan katalog lokal, ya duitnya di wilayah Ingenengan berputar, tidak diambil orang-orang dari luar. Akhirnya, mereka buat katalog lokal, mereka kemudian utamakan UMKM yang selama ini ada juga yang tidak peduli sama hal-hal begitu. Mas Endi, kalau tadi pelibatan UKM gitu ya, apa sih krusial poinnya melibatkan UMKM? Mungkin karena dia usaha kecil menengah ya, soal pendaftaran, soal persaratan, soal ya seputar itu barangkali nggak isu, mereka nggak alet gitu, atau bagaimana? Ya, jadi sederhananya begini, semakin banyak UMKM yang terlibat, maka sebenarnya penyangga ekonominya semakin banyak di Indonesia ini. Kalau Mas Feby ingat, Chris on 98, sama situasi pandemi COVID kemarin, itu daya ungkitnya itu, recovery-nya lebih cepat pada saat pandemi COVID. Padahal situasinya sama-sama krisis. Orang-orang pemilik modal menahan uangnya, kan? Kenapa? Karena waktu 98, fiskal kita dikuasai segelintir pengusaha. Ya kan Mas Feby tahu kan? Tapi yang waktu pandemi ini, sudah cukup banyak UMKM yang terlibat di dalam proses-proses ekonomi di bangsa kita. Maka ini harus digencarkan lagi, supaya ekonominya merata. Penyangganya Indonesia semakin banyak. Patah satu, tumbuh seribu. Kan gitu Mas. Itu makanya kemudian saya ngomong, ini sejalan dengan perintah Pak Presiden, jadi kita mesti buat kebijakan. UMKM jangan disulitkan untuk bisa masuk di dalam katalog. Nah, kita masih sosialisasi. Tapi ada beberapa catatan nggak buat Mas Hendy? Apa saja titik lemah UKM ketika dia harus masuk ke sistem GAPTEK? Oh, GAPTEK ya. Sebenarnya kan itu kan bisa minta tolong tetangganya, bisa tolong anaknya gitu. Tapi kalau udah kelompok-kelompok kolonial, bukan milenial, itu kan udah kadang-kadang mau belajar aja malas lah. Itu yang mesti diingatkan sama tokoh-tokoh di daerah. Supaya mau belajar tentang teknologi, karena dengan teknologi itu sebagai awal proses untuk masuk ke katalog. Iya, iya, iya. Mas Hendy, satu di antara titik lemah di kita ini adalah soal bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan fraud, tindakan-tindakan kurut. Sepakat. Gitu kan Mas? Buat Mas Hendy sendiri dan Kru di sini gimana caranya? Supaya nggak usah nantinya seumur hidupnya atau sepanjang dia aktif menjadi pegawai tidak harus berurusan dengan tiga huruf KAPK. Iya, iya, iya. Itu yang selalu saya ingatkan pada kawan-kawan. Bagaimana kemudian kita berkarir, berkarya untuk bangsa negara selamat, sehat sampai akhir. Jangan sampai berkarir, berkarya, terus ada hal-hal yang terkait sama urusan hukum. Maka integritas menjadi hal penting di sini. Yang kedua, potensi-potensi untuk bermain ini coba kita minimalkan. Kita sempitin. Sempitin, ya. Salah satunya adalah legasinya Pak Anas itu dengan dia memotong sembilan tahapan untuk proses tayang katalog. Dulu orang mau tayang di katalog, susahnya minta ampun. Nah, kalau susah, potensi. Iya, iya, iya. Sekarang dimudahkan. Tapi mesti ada safe declare. Produkku 40-50 persen buatan dalam negeri. Nah, dia udah safe declare itu. Di luar TKDN, ya. Karena TKDN ada yang PDN. Kemudian harganya lebih murah dari harga pasaran. Oke, dia tanda tangan. Nah, kalau ternyata produknya nggak seperti itu, ya pelaku atau penyedia jasa harus bertanggung jawab. Iya, 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 iya. Sekarang ini kita lebih mudahkan tahapan. Itu satu di antara cara ya, Mas? Iya, yang kedua. Adakah cara lain, Mas? Katalog. Oh, iya, iya. Katalog itu kan berarti nggak ada tatap muka antara penyedia jasa dan usernya. Kalau tatap muka, saya sama Svebi, kan bisa bisik-bisik nih. Ini paling tidak, tidak ada bisik-bisik antara penyedia dan usernya. Iya, iya, iya. Mas Hendi, selama bertugas sebagai kepala LKBP ini, apakah pernah bertemu langsung dengan Pak Presiden Jokowi Doto terkait dengan tugasnya ya sebagai kepala LKBP? Jadi setelah dilantik, ya saya melaporkan kepada beliau bahwa posisi hari ini seperti ini, saya akan melakukan seperti ini. Dan beliau juga setuju, beliau kemudian juga menyampaikan ada beberapa hal, perintah-perintah dari beliau termasuk koordinasinya yang sangat urgent dengan ini, 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 itu juga beliau sudah sampaikan. Jadi ini kita sudah, insya Allah running well. Beliau juga menyampaikan, kalau ada kesulitan di dalam, apa, menerapkan aturan-aturan dari LKBP untuk bisa ketemu beliau. Tapi sejauh ini sih masih oke. Oh, untuk repost supaya di pick up gitu ya? Iya, iya. Mas, ngomong-ngomong LKBP ini punya data nggak sebenarnya instansi lembaga mana yang serapan anggaran untuk produk dalam negeri itu paling rendah itu? Kita sudah melaporkan itu kepada Pak Presiden, kemudian kepada Pak Mendagri untuk diteruskan pada pemerintah daerah yang ada. Ada nggak ya, Mas, yang ekstrim gitu, Mas? Serapannya itu ekstrim terhadap, kan pernah Pak Jokowi memberikan warning kepada instansi lembaga negara. Itu ada yang produk, serapan produk dalam negerinya rendah malah ngambil dari luar negeri itu ada nggak yang ekstrim? Nanti Mas Webi tak kasih bukunya. Ya, siap. Memang kami harus laporkan pada Pak Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk yang pemerintah daerah, supaya kemudian Pak Menteri Dalam Negeri maupun Pak Presiden bisa mengingatkan kawan-kawan kementerian lembaga pemerintah daerah. Mas Endi, kira-kira apa sih kendalanya? Kalau menurut Mas Endi sih, di daerah-daerah atau pemerintah daerah atau instansi lembaga negara yang serapan terhadap produk dalam negeri rendah itu gara-gara apa biasanya, Mas? Jadi gini, waktu saya belanja masalah, saya ketemu dua hal. Yang pertama mereka mengatakan, Pak produk dalam negeri kualitasnya apa bagus? Kurang bagus? Katanya loh, ini yang ingin saya belanja. Yang kedua, Pak ini ada produk dalam negeri tapi harganya lebih mahal. Saya sudah sampaikan sama, saya sudah kordinasi sama Pak Luhut, jawabannya luar biasa. Membuat saya semakin yakin produk dalam negeri harus kita pakai. Pertama, kita harus berpihak pada produk dalam negeri. Kalau kita terus hanya membeli produk impor, nggak akan maju negara kita. Maksudnya mau kualitas bagus, mau kagak? Bahwa itu penting. Tapi kalau nggak ada yang beli, mana punya dia uang untuk riset, untuk mengembangkan? Ya harus dibeli dulu. Kalau ada selisih-selisih sedikit, nggak apa-apa, pasti. Tapi nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Termasuk kalau harganya mahal? Ya karena nggak ada yang beli. Kalau misalnya kita buat gelas 10 sama gelas 100 ribu, ya pasti kos produksinya lebih murah yang 100 ribu. Wah, benar juga ini belia-belia ini. Maka, ya, saya kalau pas sosialisasi kebawah selalu ngomong, ini untuk kepentingan bangsa kita. Ini untuk kepentingan UMKM Panjendangan di wilayah. Ayo, kita harus sukseskan untuk pemakaian produk dalam negeri. Begitu, Pak. Bukan karena ini ya, Mas. Suppliernya sudah dikenal baik sebagai memberi cuan kepada masing-masing lembaga negara. Itu bukan karena itu ya. Sehingga kemudian serapan dalam negerinya lebih sedikit ya. Kalau yang itu ya bukan wilayah saya untuk menyampaikan. Tapi memang menurut saya ini sekarang yang penting keterbihan kita pada produk dalam negeri. Karena manfaatnya banyak-banyak. Manfaatnya buat lingkungan daerah maupun untuk bangsa kita pasti lebih banyak. Kalau kita bisa menyerap tenaga kerja, orang nganggur, lapar, dia bisa ngapain aja? Demo, rusuh. Tapi kalau dia ada potensi kerja, dikasih kesempatan kerja, dia nggak mikir yang gitu-gitu. Iya, iya, iya. Mas Hendi ini pertanyaan ringan sih. Iya, iya. Saya lihat di... Terakhir ya, Nia? Ya, terakhir. Terakhir, pertanyaan ringan ini. Saya lihat di sosial media, Pak Hendi sering pulang atau balik ke kota Semarang. Iya. Emang bisa belum move on itu dari kota Semarang, Mas? Bukan, kan rumah saya di Semarang. Yang kedua, Sabtu minggu kan libur. Iya. Nah, kalau misalnya Sabtu minggu saya di Jakarta, tapi punya rumah di Semarang, malah boros. Sekarang lagi balik pulang, nengok anak, nengok rumah, ada genteng bocor, dibenerin. Kan gitu, sambil nyapa teman-teman di Semarang. Iya, iya. Itu ya. Bukan karena tidak bisa move on dari kota Semarang, nggak ya, Pak? Enggak lah. Ya, kita mesti inilah, mesti paham apa yang harus kita lakukan hari ini. Iya, dan saya lihat Mas Hendi sering menggunakan transportasi darat berupa kereta api. Iya, jadi mana aja yang bisa. Kan bisa main mobil ya, Mas? Kadang mobil. Jadi PT KA ini tuh keren lho. Kalau pas weekend tuh selalu penuh. Iya, iya. Jadi kita kadang-kadang kalau telat pesen aja, waduh udah nggak dapet tiket ya, naik mobil. Iya, iya, iya. Atau kalau kadang-kadang masih ada jamnya pesawat, ya bisa naik pesawat. Jadi semua... Fleksibel ya? Saya fleksibel. Oh gitu. Baik, terima kasih Mas Hendi atas ngobrolnya. Mas Webby, terima kasih. Iya. Tribuners, demikian itu ngobrol kita dengan Kepala LKPP Pak Hindra Priyadi, dokter sekali lagi, saya lupa menyebutkannya. Dan semoga beliau bisa mengembangkan amanah ini sampai paripunan. Demikian, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namu Budaya, Salam Kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih.